Pemirsa pasca viralnya ibu yang akan melahirkan menerobos kemacetan dengan dikawal pihak kepolisian, Polresi Mahi akan bekerjasama dengan sejumlah instansi terkait untuk melayani masyarakat yang membutuhkan penanganan medis pada masa libur tahun baru di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pasalnya di masa libur panjang seperti saat ini, kerap terjadi kemacetan parah di berbagai ruas jalan karena banyaknya kendaraan di tujuh lokasi wisata. Kepolresi Mahi AKBP M. Yoris Maulana menyatakan pihaknya akan bekerjasama dengan sejumlah instansi terkait untuk melayani masyarakat yang membutuhkan penanganan medis pada masa libur tahun baru di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut diungkapkan AKBP M. Yoris Maulana saat berkunjung ke Kediaman Gilang Pratama Putra dan Syerin Saftarina, warga yang mendapatkan pertolongan dari petugas saat lantas Polresi Mahi, menerobos kemacetan di jalur Lembang saat akan melahirkan akhir pekan kemarin. Menurut AKBP Yoris Maulana, setiap hari libur tertentu, arus selalu lintas di kawasan dan menuju wisata Lembang, kerap disuguhi kemacetan parah. Sebagai upaya dan layanan kepada masyarakat, maka tim medis pun akan disiagakan guna melayani masyarakat. Kita akan koordinasi ya tentunya ini mendekati awal tahun baru dan masih akan panjang. Kepolisian akan bekerjasama dengan puskesmas-puskesmas yang ada baik di kecamatan-kecamatan serta juga kita menurunkan rumah sakit kita, rumah asyid Polri untuk bekerjasama nantinya di lapangan apabila ada hal-hal yang serupa. Kapolresi Mahi itu pun memuji sikap anggotanya yang dianggap sebagai pahlawan tanpa pandang bulu langsung merespon warga yang membutuhkan pertolongan. Kapolda Jawa Barat pun sudah mengapresiasi dan akan memberikan penghargaan secara langsung untuk kelima anggota yang melakukan aksi kemanusiaan tersebut. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV